Saudara-saudari pencinta renungan harian katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudiriku yang dikasih Tuhan, ketika murid-murid Yohanes melihat bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa, mereka bertanya kepada Yesus, Mengapa kami dan orang-orang farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Yesus menjawab bahwa selama seorang berada bersama sang mempelai laki-laki, dia tidak berpuasa tetapi bergembira bersama mempelai laki-laki. Nanti, jika pesta perkawinan telah selesai, orang dapat berpuasa kembali sesuai kebiasaan yang ada. Dalam hal ini, Yesus adalah sang mempelai laki-laki, sedangkan para murid adalah sahabat mempelai laki-laki. Selama Yesus berada di tengah-tengah para muridnya, dan para murid hidup menurut kehendak Yesus, maka mereka tidak wajib berpuasa. Namun, akan tiba waktunya di mana Yesus diambil dari mereka, ketika Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan sampai mati. Ketika mereka merasa jauh dari Yesus, dan membutuhkan penghiburan serta peneguhan dari Yesus, pada saat itulah mereka berpuasa. Saudara-saudiriku yang terkasih di dalam Kristus, dari sini Yesus hendak mengatakan kepada kita, bahwa puasa bukan merupakan sesuatu yang mutlak, harus dilakukan oleh seseorang. Bila seseorang merasa dirinya dekat dengan Yesus, dan selalu hidup menurut jalan atau kehendak Yesus, maka dia tidak wajib berpuasa. Puasa dalam hal ini adalah sarana, bukan tujuan. Tujuan utama dari puasa adalah pertobatan atau pembaruan diri yang nampak di dalam tindakan yang nyata. Bila orang berpuasa tetapi dia hidup di dalam belenggu dosa, membenci dan menindah sesamanya, maka puasanya tersebut tidak ada artinya. Puasa hanya akan berarti bila orang mau melepaskan diri dari belenggu dosa, dan menunjukkan belas kasihnya terhadap sesama yang menderita. Hanya dengan demikian, puasa kita akan berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaharui hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak kami, bantu kami untuk menghayati puasa kami secara benar. Tidak hanya menghayati puasa secara lahiria, tetapi mau menyadari tujuan dari puasa itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan pertobatan dan pembaruan diri yang nampak di dalam tindakan yang nyata. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati Anda, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.